Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel dan langsung saja kita menuju ke Mapolda, Jawa Timur untuk menyaksikan konferensi pers di sana. Pemirsa, Anda kembali 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 menyaksikan konferensi pers di sana. Yang terberat di situ adalah seorang anggota yang menahan dua motor itu. Nah, itu yang terberat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan konferensi pers di sana. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan konferensi pers di sana. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan konferensi pers di sana. Anak seumur 8 tahun kemudian berdampak terhadap getaran bom itu dan kemudian naik 3 meter ke atas dan kemudian jatuh ke tanah. Itu tentunya Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana saya bukan orang medis untuk menjelaskan tetapi di dalam hal ini akan saya gambarkan seperti itu supaya kita semua mengerti bahwa anak itu masih intensif di dalam rangka pemeriksaan di rumah sakit. Silahkan Anda menjelaskan saya rekomendasi tetapi hanya melihat tidak boleh bertanya. Iya, saya akan sampaikan. Ayo untuk gambar. Ambil gambar biasanya begini loh. Saya pernah ya dengan rekan-rekan media. Boleh ambil gambar. Tahu-tahu apa. Sobyoan yang di sana. Banyak sekali. Jadi kalau satu-satu. Satu-satu. Saya pasti. Iya. Nanti mbak bagi. Atau satu TV lah kita bagilah. Bisa kan ke kamarmu. Ada yang beda kompas Pak. Jadi minimal dua Pak. Jadi kita bumpas lah. Ayo. Bumpas aja ngambil katanya. Ya boleh Pak. Enggak. Dua TV boleh. Tapi. Nanti kita berikan. Tapi Pak mungkin pertimbangan saya bukan-bukan. Tetapi. Ini kan anak-anak Pak. Apapunnya biasanya. Iya. Komisi Perlindungan. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian KPPI. Nanti ya. Saya sih. Nggak pingin. Oh kalau pamannya. Ketika pamannya datang. Saya bicara dulu sama kedokteran. Iya. Iya. Ada. 8.50 di MAPOLTABES Surabaya. Penyerangan ya. Di luar-luar POLTABES itu. Memang kami mengerti. Dari awal saya sudah mengampekan. Awal kalimat saya. Kami mengerti psikologi publik. Kami mengerti psikologi masyarakat. Dengan kejadian ini. Tetapi hari ini ingin saya sampaikan bahwa. Kalau kita mendukung daripada kepolisian. Kalau kita mendukung keamanan. Kalau kita bersama-sama ingin bangkit. Mari kita lawan ini. Dengan tidak takut terhadap ancaman. Tidak takut terhadap teror yang ditebar. Daripada kejadian ini. Dan kami sudah melakukan penangkapan. Tadi malam juga kami melakukan penangkapan. Dan selangkau juga melakukan penindakan. Sampai dengan kami menembak mati. Daripada. Daripada. Tersangka teroris ini. Bagi bentuk daripada POLRI. Reaksi terhadap ini semua. Dalam rangka kita menciptakan situasi yang. Kondisi. Kopi dulu bagaimana rekan-rekan. Saya sebentar 15 menit. Saya buku. Ya pemirsa baru saja tadi kita saksikan. Konferensi pers yang disampaikan langsung. Oleh Kabit Humas Polda Jawa Timur. Kompespo Frans Barung Mangra. Dari Mapolda Jawa Timur. Yang kembali menegaskan. Dan menginformasikan. Bahwa pelaku dari 5 kejadian teror bom. Yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo. Dilakukan oleh 3 keluarga. Dan yang terakhir. Di update oleh Kabit Humas Polda Jawa Timur. Terkait pelaku dari ledakan. Yang terjadi di Mapolres Jawa Timur. Kemarin pagi pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Dimana 4 pelaku. Yang menggunakan 2 sepeda motor. Meninggal dunia. Sementara 4 anggota polisi. Yang berada di lokasi kejadian. Hingga saat ini masih dirawat secara intensif. Di rumah sakit Bayangkara Polri. Satu di antara dari 4 anggota Polri tersebut. Mengalami luka paling berat. Dan saat ini juga masih mendapatkan perawatan intensif. Di rumah sakit Bayangkara Jawa Timur. Serta satu anak. Berusia 8 tahun. Yang terlihat dari pantauan CCTV. Kemarin. Juga masih dalam perawatan intensif. Di rumah sakit Bayangkara Jawa Timur. Dan tadi Kabit Humas juga menegaskan. Bahwa tadi malam juga telah terjadi penangkapan. Terhadap sejumlah terduga teroris. Di kawasan Surabaya. Terima kasih.